Alat pertama yang kita butuhkan adalah alat UV, base coat, top coat, nail gel warna, dan kuasnya. Alat pertama yang kita gunakan adalah base coat untuk lapisan awal, aplikasikan base coat pada semua jari secara merata, kemudian setelah itu masukkan jari ke alat UV selama kurang lebih 1-2 menit, dan jangan lupa jempolnya juga dimasukkan karena alatnya kecil jadi harus 2 kali. Setelah selesai UV, kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu aplikasikan cet warna hitam sebagai lapisan pertama. Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya sudah diwarnain secara rata, masukkan lagi jari ke alat UV selama kurang lebih 1-2 menit, dan jangan lupa untuk jari jempolnya ya. Setelah itu, lanjutkan lagi untuk melapisi warna hitamnya untuk yang kedua kalinya, supaya warnanya lebih rata dan lebih bagus. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, masukkan lagi jari ke alat UV selama kurang lebih 1-2 menit, dan jangan lupa juga ya jempolnya. Setelah ini, kalian boleh mengulang step untuk yang ketiga, tapi kalau menurut kalian sudah cukup dan sudah bagus, yaudah kalian langsung aja untuk langsung ke bagian top coat-nya. Karena menurut aku ini sudah cukup bagus, jadi aku langsung kasih top coat. Setelah semuanya di top coat-nya, masukkan lagi jari ke alat UV selama kurang lebih 1-2 menit, dan jangan lupa jempolnya juga. Setelah selesai, tadaaa! Nail gel polos kalian yang basic sudah selesai, sudah jadi.